Pusaka Negeri Tai Lijilid 23 tamat. Diam-diam cuci yang menghitung-hitung. Gerombolan Sipet Tianmo, selain tiga iblis yang saat itu berada di situ, hanya tinggal dua lagi yaitu iblis nomor sembilan dan iblis nomor satu. Kalau ia dapat membasmi empat iblis lagi kekuatan mereka tentu sudah rontok. Tetapi dia tahu bahwa iblis tua yang berada di situ, tentu sukar dihadapi. Tentu harus mencari aksi dan kesempatan untuk menghancurkan mereka. Jika mereka sempat bersatu dan melakukan pengeroyokan, akibatnya tentu sukar dibayangkan. Loki U datang tiba-tiba lelaki tua di sebelah kiri berseru. Dan serentak itu seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul dengan mencekal tangan seorang lelaki setengah tua yang juga berbaju hitam. Wajah lelaki setengah tua itu pucat lesi dan gemetar ketakutan. Lelaki tua berambut putih berpaling dan menegur tajam, bagaimana? Dia sudah melukis barisan itu, boleh dipercaya. Dia takut mati sekali ha, 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 ha. Tian Bin Ko Aimo segera mengeluarkan segulung kertas, katanya, inilah gambar barisan itu. Setiap lukisan empat helai, harap suhu periksa. Ia memberikan kepada iblis kedelapan yang berada dekat dengan dia, kemudian iblis kedelapan itu memberikan selembar kepada iblis tua berambut putih, sisanya dibagi-bagikan setiap orang selembar. Dalam tempat persembunyiannya, Chu Jiang memandang dengan seksama kepada lelaki setengah tua yang tangannya dicengkeram iblis Tian Bin Ko Aimo. Tetapi ternyata dia tak kenal dengan orang itu, menurut pakaiannya, orang itu tentulah seorang tokoh gedung hitam yang mempunyai kedudukan tinggi. Keempat iblis itu memeriksa teliti gambar barisan. Kemudian iblis kesembilan atau Tian Bin Ko Aimo, iblis ribu muka, berkata, gambar itu sama dengan gambar yang dulu dia serahkan. Agar tidak salah maka kusuruh dia membuat lagi empat lembar. Waktu sudah hampir tiba, kita bekerja menurut rencana semula kata iblis tua rambut putih. Tian Bin Ko Aimo segera menarik lelaki setengah tua itu bersembunyi ke arah ia datang tadi. Sedang ketiga iblis yang lain lalu berpencaran. Terdengar suara genderang berbunyi tiga kali. Cuji yang makin tegang. Tak perlu diragukan lagi iblis tua berambut putih itu tentulah iblis Jui Bengkok atau si genderang pelelap nyawa, guru dari kawanan Sipet Tianmo. Suara kentungan itu ternyata bukan kentungan biasa melainkan hamburan dari mulut iblis berambut putih itu. Memang aneh dan dasyat sekali nadanya sehingga anak telinga hampir pecah dibuatnya. Diam-diam cuji yang teringat akan pasangan dari iblis tua itu yakni nenek Tohun Pi Pah. Jika tidak karena ia memiliki tenaga dalam yang kuat, tentulah dia sudah binasa digetar suara harpa nenek itu. Dia pun masih memikiri lelaki setengah tua yang diringkus Tian bin Koaimo itu. Orang itu rupanya tahu akan rahasia barisan Hu Tiantinia harus membayangi orang itu. Maka ia pun segera menyelinap turun dari pohon dan terus mengitar menuju ke samping mencari Tian bin Koaimo. Bagian belakang gunung itu merupakan sebuah tempat yang turun naik seperti bentuk pelana kuda, puncak di situ seolah-olah bersambung dengan puncak yang lain seperti bentuk punggung onta. Saat itu sudah menjelang tengah malam, gelap sekali. Karena sampai beberapa waktu tak dapat melihat bayangan Tian bin Koaimo akhirnya cuji yang naik lagi ke puncak gunung. Di atas puncak itu pohon-pohon tumbuh tinggi tetapi tak berapa banyak. Dari jauh ia seperti melihat sosok bayangan bergerak di bawah pohon hati-hati sekali cuji yang menghampiri. Ternyata di bawah pohon itu memang terdapat Tian bin Koaimo. Sedang lelaki setengah tua itu diikat dengan akar pohon, rupanya jalan darahnya telah ditutup. Cuji yang membuka bungkusan dan menyisipkan pedang kutung di pinggang. Dia tak mengenakan kerudung muka dan tetap tak ganti pakaian. Tio huwat, seru Tian bin Koaimo dengan nada sinis. Terpaksa menyiksamu satu malam ini. Kalau penghancuran barisan itu berjalan lancar, engkau boleh bebas. Kiranya lelaki setengah tua itu huwat dari gedung hitam. Tetapi mengapa dia dapat melukis barisan huatian tin? Waktu amat mendesak. Cuji yang tak mau membuang waktu. Dia terus muncul dan Tian bin Koaimo pun cepat dapat mengetahui siapa ia berputar diri dan membentak. Seorang pejalan gunung, sahut Cuji yang. Melihat perwujud dan Cuji yang, rupanya Tian bin Koaimo meremohkan. Dia terus melesat maju menghampiri dan tertawa mengekeh. Budak kecil, pulang saja ke rumah nenekmu. Secepat kilat. Tian bin Koaimo mencengkram. Begitu hampir menyentuh dada. Cuji yang terus menghantamnya. Sudah tentu Tian bin Koaimo tak mengira sama sekali. Apalagi tenaga kepandayan Cuji yang jauh lebih tinggi. Seketika ia menjerit ngeri dan muntah darah. Beluk iblis itu pun jatuh. Bangun bentak Cuji yang. Tian bin Koaimo berbangkit dan memandang Cuji yang dengan bengis. Budak, engkau siapa? Bukankah handa ini Tian bin Koaimo Cuji yang balas bertanya. Bagaimana engkau tahu? Aku telah mengarungi empat penjuru dunia karena hendak mencari engkau. Tian bin Koaimo menyurut langkah. Siapa sebenarnya engkau? Pelahan-lahan Cuji yang mencabut pedangnya. Toan Kiam janjin Tian bin Koaimo memekik kaget, seraya terus loncat kebalik pohon. Tetapi Cuji yang gunakan tata langkah gonggong pohwat untuk mengejar sehingga Tian bin Koaimo kabur matanya karena tak dapat menentukan tempat posisi lawannya. Tian bin Koaimo serasa bilang semangatnya ketika melihat Cuji yang seperti lenyap. Pukulan yang dideritanya telah menyebabkan ia terluka parah. Satu-satunya jalan yang paling selamat ialah harus lari. Dengan menghimpun sisa tenaga, dia terus hendak ayunkan tubuh. Berhenti tiba-tiba segulung tenaga telak mendorong tubuhnya yang tengah melayang di udara itu terpental jatuh ke tanah lagi. Dan tahu-tahu Toan Kiam janjin sudah berada di hadapannya. Toan Kiam janjin, engkau hendak mengapakan diriku seru iblis itu menggigil. Karena jejaknya sudah diketahui oleh kawanan Sipet Tianmo, maka Cuji yang memutuskan akan membasmi kawanan iblis itu. Kalau tidak kelak tentu menimbulkan bahaya besar bagi negeri Tai Li. Bagaimana selera Anda tentang alam pemandangan di tempat ini serunya dingin? Tubuh Tian bin Kuaimo gemetar tiba-tiba mulutnya memekik aneh dan dengan menggunakan segenap sisa. Penaganya yang ada ia hantamkan kedua tangannya ke arah Cuji yang. Dia memang sudah kalap dan tak mau mati begitu saja. Boom titik. Cuji yang pun menyongsongkan kedua tangan untuk mengadu kekerasan. Terdengar suara erang tertahan dan tubuh Tian bin Kuaimo sempoyongan lalu rubuh. Setelah beberapa saat menggelapar meregang jiwa, akhirnya tubuhnya pun kaku tak berkutik lagi. Cuji yang terkejut sekali ketika melihat wajah Tian bin Kuaimo telah berubah menjadi lain perwujudan. Tetapi dia tak sempat untuk menyelidiki hal itu dan terus lari kembali ke tempatnya tadi. Dari puncak di sebelah muka terdengar suara bentakan keras bercampur dengan pekek jeritan ngeri. Rupanya kawanan iblis itu sudah mulai mengganyang anak buah gedung hitam. Biar mereka saling bunuh sendiri, Cuji yang tak mau menghiraukannya. Ketika melihat Cuji yang, huwat gedung hitam yang diikat dengan akar pohon tadi wajahnya berubah lesi. Cuji yang segera menghampiri. Siapakah nama Anda tegurnya? Lohi Han. Asal dari? Maaf tak dapat memberitahu. Cuji yang mendengus, apakah barisan huwetian tin itu Anda yang meremjanakan? Ya, benar. Gambar barisan yang asli, dari mana Anda mendapatkan. Huwat gedung hitam itu deliki mata. Beberapa saat kemudian baru dia berkata dengan suara tersendat. Ini, ini titik warisan keluarga ku apa katamu? Warisan dari keluarga ya. Siapa keluarga Anda? Yayalah keluarga lo, ilmu barisan keluarga lo, benar. Dalam dunia persilatan Tionggoan, rasanya tak pernah terdengar sebuah barisan dari keluarga lo. Yang mengerti, belum pasti namanya akan termasyur. Cuji yang menggeram marah, ketahuilah, jika Anda tak mau bicara terus terang, aku tak menjamin keselamatan jiwamu. Memang keteranganku itu semua sungguh-sungguh. Betul? Hektometer, rupanya kalau belum melihat peti mati, Anda memang belum menangis titik. Habis berkata Cuji yang hendak menutup perut orang itu tetapi tiba-tiba dia melihat jari tangan kanan orang itu hanya tiga. Jari terunjuk dan jari tengah hilang. Seketika meluaplah bawa pembunuhan dalam benak Cuji yang dia batalkan tutukannya. Mengapa jari tangan Anda hilang dua buah tegurnya dengan mengertek gigi? Seketika wajah orang itu berkerjutan tegang dan membisu. Bilang bentak Cuji yang. Ini apa kepentinganmu? Apa engkau tetap tak mau bilang tak bisa memberitahu? Peristiwa berdarah di gunung bulengsan, apa engkau masih berani menyangkal tak ikut campur? Wajah lowi hian makin ngeri. Toan kia menjanjin engkau-engkau benar putra dari Dewa Pedang? Ya. Tanda petik. Mengapa engkau tahu? Di tempat pertempuran itu terdapat kutungan jari, tetapi titik tetapi hal itu hanya secara kebetulan saja. Aku-aku tak tahu. Karena gram, Cuji yang menutup perut orang itu. Lowi hian meraung kesakitan. Cuji yang memutuskan tali pengikatnya dan membuka jalan darah yang ditutup Cian bin Koaimo tadi. Boom titik. Lowi hian rubuh dan berguling-guling di tanah menggelepar dan meregang. Engkau mau bilang atau tidak tidak titik tahu. Baik, akan ku cincang tubuhmu, ia mematahkan sebuah dahan pohon, mengalirkan tenaga dalam kedahan itu dan menghardik. Orang Shiloh, kalau menggunakan pedang, engkau tentu keenakan. Sekarang aku hendak memakai dahan pohon itu agar engkau tahu bagaimana rasanya di sate itu. A-ha komal lowi hian menjerit ngeri ketika dahan kayu itu menembus bahunya. Ujung dahan itu tak runcing dan tak rata. Hanya karena disaluri dengan tenaga dalam maka dahan itu menjadi sekeras baja. Begitu menyusup ke dalam daging, sakitnya jangan dikata lagi. Bilang. Tanda petik. Awih titik kembali lengannya tertusuk ujung dahan. Darah bercampur dengan tanah dan orang itu sudah tak seperti manusia lagi wujudnya. Dia meraung-raung seperti harimau buas. Kalau tak mau bilang, akan ku hias tubuhmu dengan seratus lubang tusukan. Bu, nuh saja aku tidak seornak itu bung. Ya aku akan bilang titik dan kasihlah aku kematian yang lebih cepat titik. Bilang. B.Nar. Titik kedua jari tanganku ini titik memang titik dibabat putus oleh Dewa Pedang. Tanda petik. Berapa banyak orang yang ikut dalam pengeroyokan itu? Ada titik 20 orang lebih, siapa pemimpinnya? Ketua titik. Gedung hitam. Baik, sekarang terangkan asal-usul barisan Hotiantin itu. Lowi hian menenangkan nafas, tiba ia menjerit kalap, aku memang harus mati. Tentu, kata cuci yang dangau nada dingin. Meskipun mati sampai seratus kali, juga belum cukup. Lekas bilang, mengapa engkau mampu membentuk barisan Hotiantin itu? Mengapa engkau menanyakan hal itu sudah tentu ada kepentingannya? Apakah titik engkau mau memberi tahu tentang kepentinganmu itu? Sudahlah, kewajibanmu hanya memberi keterangan tentang barisan itu. Aku titik merasa heran titik mengapa engkau mendesak pertanyaan itu titik. Cuci yang mengeram, ketahuilah, bahwa ilmu barisan Hotiantin itu merupakan ilmu simpanan dari sebuah perguruan. Orang luar tak mungkin mengetahuinya. Lowi hian berhenti berguling, sepasang matanya yang merah berdarah memandang cuci yang sampai beberapa saat. Engkau, mengapa tahu soal itu serunya? Ku beritahu yang lebih jelas lagi. Bahwa ilmu simpanan itu adalah dari perguruanku. Biji mecelowi hian melotot seperti mau keluar, serunya, perguruan.per.guruan.kapan engkau masuk ke dalam perguruanmu? Cuci yang tergetar hatinya tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berseru bengis. Bukankah engkau murid pertama dari Toa Supahku Ih Slojin? Siapakah engkau titik sebenarnya Lowi hian makin gemetar? Kenalkah engkau akan orang yang bernama Yangwi engkau pewaris dari Yang Suhu? Benar. Cuci yang berada di alam baka, murid berdosa besar dan dengan ini murid hendak menebus dosa itu. Terdengar jeritan ngeri dari mulut Lowi hian. Mulutnya menyembur darah dan seketika putuslah jiwanya. Ternyata dia telah bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Murid murtad, musuh dan suheng. Mau tak mau tangan dan kaki cuci yang terasa dingin juga, dia seolah mengalami impian buruk. Menurut keterangan dari Toa Supah, paman guru, murid pertama dari paman gurunya itu pada 10 tahun berselang telah pulang untuk merawat ibunya. Tiap setahun baru murid itu berkunjung ke gua. Ternyata dia telah bekerja pada gedung hitam dan menjadi sebagai huwat. Setelah mengubur mayat Lowi hian. Cuci yang kembali ke puncak di sebelah muka lagi. Di langit timur sudah menyemburat warna kuning. Empat penjurut puncak gunung itu penuh bertebaran sosok-sosok mayat. Kemudian dia turun dan menuju ke tempel kawanan iblis itu berkumpul beberapa taat lalu, gembong iblis Jui Bengkoh berbangkit dan memberi perintah. Kita mulai, dibagi empat kelompok menyerbu ke dalam barisan. Kita bertemu di pintu barisan. Perhatikan, setiap tempat yang terdapat tiang merah, di situ terdapat pemasangan obat peledak jangan menyentuhnya. Di tempat persembunyiannya, diam-diam Cuci yang bersyukur dalam hati. Jika tidak mendengar keterangan iblis tua itu mungkin tidak akan tertimpa bencana. Keempat iblis itu segera lari turun dari puncak diam-diam Cuci yang mengikuti mereka. Ia sudah mengerti tentang susunan barisan hoherin itu. Jika menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan ketiga iblis, maka hanya tinggal gembong iblis Jui Bengkoh yang akan berhadapan dengan ketua gedung hitam. Danda akan menyelundup untuk menolong Puteri Taili. Rupanya serangan yang diincarkan keempat iblis telah menghasilkan jatuhnya banyak korban dari pihak gedung hitam. Kini mereka dapat leluasa memasuki barisan. Cuaca pagi makin terang. Lembah yang terjepit di antara dua buah puncak, merupakan pintu barisan. Setelah saling memberi isyarat, mereka berempat lalu menyerbu masuk. Cuci yang memutuskan untuk mengikuti iblis nomor dua. Setelah masuk dan memilu kesebelah kanan ia melihat di sebelah muka tampak seorang tengah memotong jalan. Orang itu tentulah iblis kedua. Keempat iblis itu memasuki barisan dengan menurutkan peta yang dibuat Lo Ewi Hian, sedang Cuci yang sudah faham akan barisan itu. Setelah beberapa waktu mengikuti di belakang. Cuci yang lalu melesat ke belakang iblis kedua itu dan membentak, tunggu dulu. Iblis kedua terkejut dan berpaling. Tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Cuci yang sudah menyabet batang leher iblis itu hingga jatuh terpisah dari tubuhnya. Setelah itu dia mengitar lagi untuk mencari iblis ke-6 dan iblis ke-9. Tanpa banyak membuang tenaga, dapatlah dia membunuh ketiga iblis dari gerombolan sipet Tianmo itu. Kini tinggal gembongnya yakni iblis tua Jui Bengko. Ia membobol jalan di sebelah kiri dan menyusuri jejak Jui Bengko. Barisan itu memang rapat sekali sehingga waktu ketiga iblis dibunuh Cuci yang, iblis tua Jui Bengko tak tahu. Cuci yang tiba di bagian metubarisan yang dahulu Ang Nyo Chu mengatakan pernah tersesat. Tempat itu merupakan tempat persambungan antara barisan bagian dalam dan barisan bagian luar. Kunci pemecahannya sebatang pohon syong yang pendek dan tiga gunduk kepingan batu. Asal metubarisan sudah pecah, seluruh barisan akan berantakan. Jui Bengko lebih dulu tiba di situ. Pada saat dia mengangkat tangan hendak menghantam pohon syong itu, tiba-tiba dari tengah-tengah tumpukan batu muncul seseorang yang membawa sebuah bola kecil warna merah. Orang itu terus melontarkan bola merah itu kepada Jui Bengko. Saat itu Cuci yang pun muncul, melihat bola merah melayang, tanpa disadari dia berseru, lekas mundur. Mendengar itu Jui Bengko pun cepat melayang mundur sampai beberapa tombak lalu bertiarap. Bola merah itu dihembus segulung angin keras dan melayang jatuh ke tengah gunduk keping batu, boom! Terdengar ledakan dasyat, pasir dan tanah berhamburan munkrat, batu-batu pun hancur berantakan. Beberapa saat kemudian di tempat ledakan itu telah berlebang besar. Pohon syong pendek lenyap dan gunduk keping batu itu pun rata, bahkan terdapat pula beberapa daging dan kutungan anggauta tubuh manusia yang berserakan di empat penjuru. Suatu pemandangan aneh telah muncul. Begitu ledakan dasyat itu sirap lebih kurang sepuluh tombak di sebelah muka, tampak muncul sebuah poh atau bangunan besar yang terbuat dari batu, bentuknya mirip dengan sebuah benteng. Jui Bengkoh berbangkit, sambil membersihkan pakaiannya dari debu ia memandang Cujiang dengan tajam, serunya, engkau siapa? Penyerbu barisan sahut Cujiang. Engkau telah menolong jiwaku. Cujiang tertegun. Sama sekali dia tak berniat hendak menolong orang itu. Bahkan dia hendak membunuhnya. Tetapi karena tak sadar tadi dia telah meneriakinya supaya menyingkir. Dan kini secara tak sengaja, keduanya pun menjadi tawan setujuan. Hektometer, hanya kebetulan saja sahutnya. Dipin cepoh, golok dan pedang bergemerlapan. Paling tidak lima puluh orang terbagi menjadi empat lima kelompok, berjajar-jajar di depan pintu. Mereka terdiri dari laki perempuan, tua muda. Jui Bengkoh memandang Kian kemari. Rupanya dia tengah mencari ketiga muridnya. Sementara jago-jago dari gedung hitam itu pun tegang wajahnya. Tiba-tiba Jui Bengkoh mengacungkan pusakannya, sebuah genderang kecil, lalu dipukulnya. Serentak terdengar bunyi genderang meledak sehingga jantung orang-orang yang berada di situ tergetar seperti mau putus. Tung, tung, tung. Berturut-turut terdengar ledakan dasyat macam halilintar memecah angkasa. Berpuluh-puluh jago gedung hitam itu kacau balau dan berbondong-bondong mundur ke dalam gedung. Sesaat genderang berhenti, maka di depan pintu gedung itu pun berserahkan lebih dari 20 sosok mayat. Mete, hidung, mulut dan pelinga mereka mengalir darah. Ngeri juga cuci yang menyaksikan peristiwa itu. Nyata Jui Bengkoh memang sakti sekali. Sekali lagi Jui Bengkoh berpaling ke arah pohon syong pendek. Tetapi dia tetap tak melihat ketiga iblis anak muridnya, aneh, gumamnya. Cuci yang tak mau membuang tempo. Agar tidak diketahui orang siapa dirinya, ia memungut sebatang pedang dari salah seorang jago gedung hitam yang menggeletak di tanah. Setelah itu dia terus menyerbu masuk. Jui Bengkoh cepat melesat mendahului di muka cuci yang diam-diam cuci yang girang. Biarlah gembong iblis itu yang membuka jalan. Gedung hitam sesuai dengan namanya, memang merupakan sebuah bangunan yang terbuat dari batu hitam semua sehingga menimbulkan pemandangan yang menyeramkan. Juga halaman yang berada di belakang pintu besar, ditabur dengan batu hitam. Di sekeliling tepi lapangan terdapat jajaran rumah-rumah yang berpintu besi dan jenela dengan trali besi. Semua berwarna hitam, mirip penjara. Cuci yang mengikuti Jui Bengkoh yang berhenti di tengah lapangan. Sunyi senyap tak ada seorang pun juga. Siawcu, engkau tabu siapa aku ini Jui Bengkoh berpaling. Sama dengan aku, sahut cuci yang hambar. Sama? Apanya yang sama? Bukankah kita sama-sama menjadi musuh gedung hitam? Oh, benar. Menilih engkau hanya seorang diri saja dan mampu menghantam pelor bilik tan tadi, engkau tentu hebat sekali. Ah, harap jangan memuji. Waktu masuk ke dalam barisan, apakah engkau melihat ketiga anak buahku? Sudah mati semua. Hai? Mati? Ya, mayatnya malang melintang dalam barisan. Engkau melihat sendiri rambut putih dari iblis tua itu bertebaran kencang. Ya, bagaimana kematian mereka di tangan Toan Kiam Janjin? Toan Kiam Janjin? Teriak Jui Bengkoh. Ya, memang dia. Mukanya bertutup kain, kaki pincang dan pedangnya kutung. Jui Bengkoh menggertakan gigi, aku akan merobek-robek manusia itu. Ingat, di sini tempat gedung hitam, harap jangan lupa. Tanda seru cuci yang deliki mata. Mengapa aku tak melihat bayangannya kalau dia mau, tentu akan muncul. Engkau ini. Jika tak pernah menolong aku, ada orang keluar cepat cuci yang menukas. Memang saat itu di sebelah muka dari pintu salah sebuah rumah, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam dan mukanya ditutup dengan kain hitam. Dia diiring oleh empat orang lelaki jubah hitam berwajah seram. Hah, hah, apakah ketua gedung hitam Jui Bengkoh tertawa mengekeh? Benar, sahut lelaki berkerudung kain hitam itu dengan suara seram. Bukankah anda ini Jui Bengkoh? Benar. Apa maksud kedatangan anda hendak menyampaikan sepatah kata? Kedatangan anda dengan mengadakan pembunuhan besar-besaran ini hanya perlu hendak menyampaikan sepatah kata? Hektometer. Ketua gedung hitam terkesiap mendengar jawaban gembong iblis Jui Bengkoh yang begitu dingin. Kata-kata itu tentu penting sekali. Aku ingin mendengarnya, katanya. Hari ini juga bubarkan gerombolan gedung hitam dan jangan muncul dalam dunia persilatan lagi seru Jui Bengkoh. Hanya itu ya. Ha, ha, ha titik anda, eh, Tais yang kau cu masakan gedung hitam yang begitu termasyur akan serentak bubar hanya karena sebuah kata dari engkau tadi? Menurut atau tidak, terserah saja kepadamu, kalau tidak menurut. Dalam beberapa kejap, gedung hitam akan menjadi kota hantu. Keempat pengiring yang berada di belakang ketua gedung hitam mendingus geram. Tetapi ketua gedung hitam sendiri tertawa lagi. Tais yang kau cu, serunya lantang, jangan kelewata memandang mata pada orang. Memang kalian tak kuanggap semua. Walaupun gedung hitam bukan akhirat, tetapi keadaannya hampir sama dengan neraka. Bisa masuk, tak mungkin dapat keluar habis berkata tiba-tiba pintu tertutup. Jui Bengkoh mengerling ke arah Cu Jiang, serunya, aku hendak menghancurkan neraka ini. Saat itu Cu Jiang sedang memperhatikan keadaan tempat itu. Tetapi selain beberapa bangunan rumah batu yang kelihatan, ia tak dapat melihat suatu apa lagi. Dia pernah ditawan dalam penjara batu gedung hitam. Karena menggunakan siasat pura-pura jadi orang mati, ia beruntung dapat lolos. Tetapi bagaimana ia dijebloskan dalam penjara dan bagaimana ia lolos keluar, semua berada dalam tempat gelap. Sedikit pun tak berbekas dalam ingatannya diam-diam ia gelisah memikirkan Care untuk menolong puteri. Jui Bengkoh mengangkat senjata genderang dan tangannya yang satu pun siap hendak memukul. Tai Xiang Kau Chu, ketua gedung hitam tertawa sinis, seranglah, aku bersedia menerima letusan genderangmu sampai tiga kali. Tetapi lebih dulu perlu ku jelaskan. Apa yang hendak engkau katakan Jui Bengkoh hentikan tangannya. Bagaimana kalau aku dapat bertahan menerima tiga kali pukulan genderangmu? Aku akan mengundurkan diri selama-lamanya dari dunia persilatan dan perkumpulan tongtian kau akan kububarkan. Apakah kata-katamu itu dapat ku percaya, huh? Masakan Jui Bengkoh. Ah, sukar dikata. Chu Jiang tahu bagaimana kelicikan ketua gedung hitam itu. Matanya yang berkeliaran dan sikap serta nada perkataannya yang begitu tenang, jelas menunjukkan bahwa dia sedang mengulur waktu. Dan ketua gedung hitam itu seorang ahli dalam obat peledak diam-diam Chu Jiang meningkatkan kewaspadaan. Tiba-tiba ia memperhatikan salah seorang dari pengiring ketua gedung hitam, berpaling ke samping dan memberi anggukan kepala. Dung, Jui Bengkoh mulai menghantam genderang. Chu Jiang loncat menyerbu ke arah rumah batu di tengah. Gerakan itu mencapai lima tombak. Dan serempak waktu itu juga, terdengar letusan dasyat batu-batu berhamburan, peron dari bangunan rumah di lapangan itu hancur lebur. Ternyata rumah-rumah itu mempunyai pintu penghubung satu sama lain. Chu Jiang hampir saja tertimbun, untung dia sudah waspada dan terus menyusup masuk ke bagian dalam. Setelah ledakan, berpuluh-puluh anak buah gedung hitam berhamburan keluar. Lapangan yang berlapis batu hitam itu sudah hancur lebur penuh dengan lubang-lubang besar sampai seluas lima tombak. Dari jendela rumah, Chu Jiang dapat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Kaki dan tangan Jui Bengkoh sudah hancur dan terkapar dua tombak dari pintu. Rupanya dia pun berusaha hendak meloloskan diri tetapi terlambat. Hatur beritahu kepada pohcu, mayat setan kecil itu tak kelihatan terdengar sebuah suara. Apa? Hanya iblis tua itu yang hancur lekas cari dalam rumah baik. Berpuluh-puluh anak buah itu segera lari masuk ke dalam bangunan rumah. Chu Jiang mendapat akal. Dia lari. Ke bagian belakang karena orang-orang itu memeriksa bagian muka. Tetapi dia tak tahu keadaan gedung itu dan terpaksa hanya lari membabi buta saja. Beberapa saat dia tiba di sebuah pintu bundar yang keadaannya beda dengan gedung lainnya. Gedung itu dikelilingi pagar tembok. Di sebelah dalam pintu, bunga-bunga yang aneh menyiarkan bau harum dan jajaran batu-batu gunung yang sedap dipandang. Chu Jiang teringat bahwa dalam gedung hitam terdapat apa yang disebut gedung terlarang yang tak boleh sembarangan dimasuki orang. Rupanya gedung itu tentu gedung terlarang. Setelah timbul pemikiran itu, cepat ia menyerbu masuk. Tetapi belum sempat ia berdiri tegak, empat orang sudah membentak dan menyerangnya dari kanan-kiri. Chu Jiang menyambut dengan pedang kutung. Terdengar jeritan ngeri dan dua orang pun rubuh. Kiranya keempat penyerbunya itu pengawal-pengawal baju hitam. Jika demikian benarlah dugaannya bahwa rumah gedung yang hendak dimasukinya itu memang gedung terlarang karena gedung itu khusus dijaga oleh pengawal hitam. Kedua pengawal hitam yang lain kesima. Sementara saat itu dari ruang tengah muncul dua wanita. Chu Jiang cepat membabat kedua pengawal hitam itu. Yang satu rubuh dan yang satu sempat loncat meloloskan diri keluar dari pintu dan terus lenyap. Tung, 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 tung koma dari halaman gedung terlarang itu segera berdentang-dentang genta peringatan bahaya. Chu Jiang terus lari ke arah kedua perempuan itu. Mereka menjerit kaget dan lari masuk tetapi Chu Jiang sudah memburu dan mengarahkan ujung pedang pada salah seorang dari mereka dan membentak, di mana tempat ditahannya tawanan gadis itu. Lekas bilang. Perempuan itu berputar tubuh hendak tetap melarikan diri tetapi dia segera menjerit karena punggung tertusuk. Chu Jiang berpaling dan mengancam perempuan yang seorang. Lekas bilang. Perempuan itu pucat dan gemetar. Dengan suara tersendat-sendat dia berkata, di, di, sini. Tunjukkan ke sana. Dengan langkah gontai, perempuan itu pun melangkah keluar pintu ruang dan berjalan di lorong serambi menuju ke kamar sebelah timur. Sementara itu terdengar derap orang berlari. Perempuan itu berpaling, dahinya mengerut kesangsian. Lekas bentak Chu Jiang seraya lekatkan ujung pedang. Perempuan itu mengerang kesakitan lalu terhuyung. Huyung melangkah ke depan dan tiba di pintu ruang samping kanan. Beberapa penjaga pun muncul dan terus menyerang Chu Jiang. Chu Jiang menabas, dua orang rubuh, lainnya jari. Chu Jiang menendang daun pintu. Seorang darah cantik tengah berdiri kesima di tengah ruang itu. Itulah puteri Tai Li. Kong Chu, apa kenal dengan suaraku serunya tegang. Bukankah anda ini saw su puteri itu terkejut. Beberapa sambaran angin pedang tiba dan Chu Jiang berbalik diri membabatnya. Kembali dua orang rubuh. Kiong Chu, apa engkau dapat berjalan tenagaku, dilumpuhkan. Lekas, kemari. Kiong Chu melangkah keluar dari kamar dan terus lari kepada Chu Jiang. Belasan pengawal sudah siap mengepung mereka di tengah ruang. Chu Jiang menikung. Yang penting dia harus menyelamatkan puteri itu dulu. Dia berada dalam kurungan barisan, harus dapat mengendalikan nafsu untuk membalas dendam. Segera ia mengepi tubuh puteri di tangan kiri, ia terus melangkah dengan pedang di tangan kanan. Baru selangkah beberapa orang itu sudah menyerangnya. Penyerang itu menilik pakaiannya dapat diketahui bahwa mereka adalah pengawal dari gedung terlarang. Sudah tentu kepandainya pun lebih tinggi dari pengawal hitam biasa. Tering, tering, huak-huak, tiga batang pedang terpental ke udara, salah seorang penyerang itu rubuh. Chu Jiang lanjutkan langkah. Ia membabat jago-jago yang mengepung itu. Empat batang pedang serempak meluncur ke arahnya. Chu Jiang memutuskan. Untuk meloloskan diri tak ada lain jalan kecuali harus turun tangan dengan ganas. Terdengar jeritan ngeri dan dua orang jago gedung hitam menggeletak lagi. Kepungan di tengah ruang itu bobol tetapi di luar masih terdapat kepungan yang lebih ketat lagi. Tetapi Chu Jiang sudah dekat. Dia melangkah ke pintu bundar. Kali ini dering senjata dan jeritan seramakin. Hiru, separoh dari jago-jago yang mengepungnya itu rubuh, sedang yang separoh masih tetap menyerang. Saat itu Chu Jiang sudah tiba di tepi pintu. Di luar pintu barisan pengawal hitam sudah siap menunggu. Andai tidak memikirkan keselamatan putri, tentulah saat itu dia sudah mengamuk sepuas-puasnya. Putri terkejut dan pucat menyaksikan pertumpahan darah yang begitu dasyat. Ia mendekat pinggang Chu Jiang makin kencang diam-diam. Kegagahan Chu Jiang itu telah bersemi dalam hati putri. Rupanya barisan pengawal hitam itu gentar juga menyaksikan kegagahan Chu Jiang. Mereka menyurut mundur. Mundur tiba-tiba terdengar bentakan keras dan kawanan jago gedung hitam itu pun serempak menyingkir ke samping sehingga terbuktilah sebuah jalan. Ternyata ketua gedung hitam muncul. Chu Jiang tegang dan sangsi mampukah dalam keadaan seperti itu ia menghadapi ketua gedung hitam? Tetapi berhadapan dengan musuh besar, bagaimana mungkin ia takkan mengadu jiwa? Lepaskan aku, engka sukar lolos. Jangan kita berdua kehilangan jiwa. Pergilah, mereka menghendaki kitab Giyokah Kim Keng, untuk sementara tentu takkan mencelakai aku. Kata-kata itu membangkitkan keputusan Chu Jiang. Menyelamatkan putri adalah yang penting. Ilmu kepandainya didapat dari kitab Giyokah Kim Keng dan kitab itu merupakan kitab pusaka negeri Tai Li. Dia merasa menerima budi besar dari baginda Toan Hong Jaya. Dia harus membalas budi itu. Satu-satunya keuntungan pada saat itu, dirinya belum ketahuan lawan, mereka mengira dia seorang jago dari Tong Tian Kau. Engkau benar-benar panjang umur. Tetapi jangan harap engkau dapat lolos dari gedung hitam, seru ketua gedung hitam. Coba saja. Apa kedudukanmu dalam Tong Tian Kau? Maaf soal itu tak dapat kuterangkan. Lepaskan nona itu. Tidak bisa. Apa tujuanmu membawanya kita sama-sama setujuan? Engkau tahu, dia siapa putri kerajaan Tai Li. Sahabat, lepaskan dia dan engkau boleh pergi dari sini atau kalau membangkang engkau tentu mati. Ha, ha, sudah ku katakan, tidak bisa. Oh, kalau begitu engkau kepingin menyusul ketua mutai siang kau ju itu. Siasat keji, aku tak dapat menghargai. Terserah apa saja engkau mau bilang, pokoknya, engkau tentu mati. Kalau tidak hidup tentu mati. Hidup itu kan hanya begitu, cuji yang tertawa sinis. He, ha, rupanya nyalimu hebat sekali. Tak perlu memuji. Baik akan kulaksanakan keinginanmu itu. Tering ketua gedung hitam mencabut pedang. Cuji yang pun segera kerahkan seluruh semangatnya dan menghimpun segenap kekuatannya. Saling bersiap menyerang itu berlangsung cukup lama sehingga suasana tegang sekali. Hai, tiba-tiba cuji yang menyerang dulu. Dia tak mau tenaga dalamnya terhambur sia-sia. Terdengar dering senjata yang tajam dan keduanya mundur selangkah. Rencana cuji yang adalah hendak menyelamatkan puteri. Setelah menempatkan puteri itu di sebelah lengan kiri, dia mulai menyerang lagi. Ketua gedung hitam mampu menangkis. Tetapi setelah cuji yang menyerang yang ketiga kalinya, ketua gedung hitam sempoyongan beberapa langkah ke belakang. Bau sebelah kanannya berwarna merah. Cuji yang tak mau menghilangkan kesempatan. Dia menyerang lagi yang keempat kalinya. Ketua gedung hitam menggembor, tangan kiri menghantam dan tangan kanan yang mencekal pedang pun menabas ke atas. Tetapi ternyata serangan cuji yang itu hanya gertakan kosong setelah sudah terpisah agak jauh dari ketua gedung hitam. Cuji yang terus gunakan ilmu langkah gonggong pohwat untuk melesat keluar. Kejar teriak ketua gedung hitam yang terus mendahului loncat. Rombongan anak buah gedung hitam pun segera mengikuti. Saat itu cuji yang sudah tiba di lapangan depan. Rombongan anak buah gedung hitam pun tiba tetapi cuji yang sudah mempunyai rencana. Setelah berhasil menghindari serangan dari muka, sekali loncat ia sudah melesat di bawah pagar tembok lalu enjot kakinya melambung ke atas tembok. Mau lari kemana engkau ketua gedung hitam memburu sampai di tengah lapangan. Tetapi cuji yang sudah loncat turun di luar pagar tembok. Beberapa anak buah gedung hitam yang hendak menghadangnya, terpaksa harus melarikan diri. Setelah melintasi dua buah puncak gunung, cuji yang tiba di sebuah lembah, mencari tempat yang bersih, meletakkan tubuh puteri Thaili lalu menghela nafas, ah, akhirnya lolos juga dari sarang harimau. Tanda petik. Puteri memandang pemuda itu dengan rasa terima kasih. Lama baru dia membuka mulut, ji yang ke, aku merepotkan engkau saja. Tanda petik. Tergetar hati cuji yang ketika dipanggil ji yang kau atau engkau ji yang. Ia tertawa, kalau kong cu sudah selamat, aku sudah bersyukur kepada langit dan bumi. Apa engkau tak dapat mengganti panggilan kepada ku tata susila tak boleh diabaikan. Setelah mengalami peristiwa penculikan itu rupanya perangai puteri yang nakal dan peri yang mulai berubah. Dengan tersenyum rawan dia menghela nafas, ji yang ke, apakah engkau tak mengerti hatiku? Sudah tentu cuji yang tahu, tetapi dia tak ingin menderita kepahitan lagi. Maka dengan nada bersungguh-sungguh dia berkata, Kong cu, lebih baik tinggalkan daerah Tionggoan. Maksud ku tak lain hanya ingin menikmati keindahan alam di daerah Tionggoan. Tetapi dunia persilatan di Tionggoan itu penuh dengki peristiwa-peristiwa yang berbahaya. Kurang baik bagi kong cu. Tanda petik. Apakah engkau mengusir aku? Ah tidak. Aku berkata dengan maksud baik. Biarlah Kisyao Hang dan Kokun yang mengantarkan Kong cu kembali ke Tai Li. Dan engkau putri kerutkan dahi. Cu ji yang tertawa hambar, aku seorang persilatan, setelah urusan tugas dan pribadi sudah selesai, aku hendak menggantung pedang dan hidup menyepi. Hidup menyepi? Ah kata-katamu seperti ucapan orang tua. Ji yang ke, berapakah usiamu? Kong cu, apa yang ku alami dalam kehidupan banyak sekali? Engkau tak mau kembali ke Tai Li lagi? Suhu telah mengatakan, memberi kebebasan kepadaku untuk bertindak. Engkau dulu menjawab pertanyaanku tadi. Cu ji yang tertegun lalu keraskan hati, menjawab, Kong cu, aku titik sangat berterima kasih atas kebaikan budimu. Sudahlah, jangan mengucapkan kata-kata yang merendah begitu. Ini bukan kata merendah, lanjutkan kata-katamu. Aku titik sudah terikat dengan janji pernikahan. Seketika berubahlah cahaya wajah putri itu, serunya gemetar, benarkah itu? Tentu saja benar titik. Apa engkau bukan cari alasan untuk menolak aku? Cu ji yang mengeluarkan dompet dari bajunya, inilah tanda pengikat pernikahan itu, putri Kasima. Hatinya tentu remuk rendam. Beberapa saat kemudian barulah ia paksakan bersenyum. Pilihanmu tentu seorang yang jelita sekali dan cerdas. Tidak, hanya seorang gadis biasa, jawab cu ji yang penuh rasa haru karena teringat akan nasib Hokkyong HWA. Aku tak percaya. Ah, hal itu memang tak dapatku hindari, kata cu ji yang, Kong cu, bukankah engkau mengatakan tenagamu telah dilumpuhkan mereka? Ya, izinkanlah aku membukanya, baik. Atas pertanyaan, Kong cu itu mengatakan bahwa jalan darah jintok dan taimah tak dapat lancar. Cu ji yang segera menjulurkan jari dan melakukan tutukan dari jarak jauh. Kera membuka jalan darah dari jauh itu, hanya beberapa orang saja di dunia persilatan yang mampu melakukan. Sudah, seru putri seraya menggeliat. Kong cu, mari kita tinggalkan tempat ini baik. Daerah ini dikuasai gedung hitam. Mereka tentu telah menghias daerah ini dengan alat-alat yang berbahaya. Maka terpaksa aku harus membawa Kong cu untuk melintas gunung dan menyeberang sungai. Bagus, aku pun senang juga, demikian keduanya segera berangkat. Bagaimana Kong cu sampai jatuh ke tangan mereka? Katanya cu ji yang ketua gedung hitam turun tangan sendiri, oh, kepandainya memang menakjubkan sekali. Gerak langkah yang ku pelajari dari Paman NIO, ternyata tak mampu menghindari dari orang itu. Sebenarnya cu ji yang hendak mengatakan bahwa bukan gerak gonggong pohwat itu yang salah tetapi karena tenaga dalam putri itu memang masih kurang sehingga tak dapat mengembangkan ilmu tersebut. Ya, kepandainya ketua gedung hitam memang hebat sekali, kata cu ji yang karena tak mau menyakiti hati putri. Dan otaknya memang hebat. Kalau tidak masakan dia mampu menguasai dunia persilatan Tionggoan selama belasan tahun? Di mana tuh Aniyo? Kita akan bertemu di jalan terdekat. Petang hari, mereka tiba di kota pegunungan. Setelah menempatkan putri di sebuah tempat yang aman, cu ji yang masuk ke dalam kota, mencari Tian Put Nauciok Ye Au Je. Tokoh itu berada dalam sebuah rumah makan kecil sedang minum arak. Adik kecil, mari kita minum arak serunya girang ketika melihat cu ji yang. Tidak, usah ada urusan penting, urusan apa? Orang yang kita cari, sudah menunggu di luar kota ini, dia? Ya. Lalu bagaimana? Kita belikan makanan dan pakaian, suruh dia menyamar, kata cu ji yang, dan apakah bisa menyediakan kuda? Berapa ekor? Cukup seekor saja. Nanti akanku serahkan pengawalannya kepada pengawalnya. Baik, engkau tunggu saja di sini, kata Tian Put Nauciok Ye Au Terus Ngacir Keluar. Hanya setengah jam kemudian Tian Put Nauciok Ye Au Sudah Muncul lagi dengan membawa sebuah bungkusan besar, makanan dan pakaian di sini semua. Kudanya di luar kota, kudanya di luar kota, berangkatlah dulu, nanti kutunggu dengan kuda itu. Pada saat itu dua orang imam yang jubahnya tak keruan, masuk ke dalam rumah makan itu dan duduk di pojok. Cu ji yang seperti kenal dengan mereka. Ketika mengawasi dengan seksama, ia girang sekati. Kedua imam itu tak lain adalah Kisyao Hang dan Kuo Kun. Lekas berangkat, tunggu apalagi desak Tian Put Nauciok Ye Au. Mereka sudah datang. Siapa? Orang yang akan mengawal. Oh, Tian Put Nauciok Ye Au yang cerdas segera dapat memahami maksud Cu ji yang. Cu ji yang memberi sandi yang mendapat jawaban dari kedua imam palsu itu. Karena tak leluasa berbicara, Cu ji yang mengangguk kepala dan memberi isyarat aman. Setelah itu memberi pesan kepada Tian Put Nauciok Ye Au supaya mengadakan kontak dengan kedua imam itu, ia pun terus keluar. Ia khawatir putri terlalu lama menunggunya. Alangkah kejutnya ketika tiba di tempat dan tak mendapatkan putri berada di situ. Ia terlongong-longong bingung. Nak, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang tak asing bagi Cu ji yang, serem tak ada menyahut. Apakah Toan Nio? Seorang wanita gemuk muncul dari tempat gelap. Dia bukan lain memang Toan Toan Nio, bibi Cu ji yang sendiri. Toan Nio, engkau juga kemari? Sudah berjumpa dengan kedua imam palsu itu kata Poan Toan Nio. Cu ji yang mengangguk. Selama dalam perjalanan kami tak menemui rintangan suatu apa dan kebetulan sekali dapat berjumpa dengan engkau, kata Poan Toan Nio. Toan Nio, Kongcu. Poan Toan Nio kerutkan dahi dan berkata dengan nada syarat. Nak, ada beberapa pertanyaan yang kuminta engkau menjawab dengan sungguh. Cu ji yang terkejut namun ia mempersilahkan bibinya mengatakan. Engkau anggap Kongcu itu cantik tidak? Cantik sekali. Bagaimana peribadinya? Periang, lincah, ah, semuanya baik, tetapi mengapa engkau menolaknya merah wajah cu ji yang? Ia tertawa rawan. Toan Nio, tip ji hanya seorang kelana dalam dunia persilatan. Begitupun suhumu, Konggongcu tetapi dia pun mau menjabat sebagai koksu. Mendiang ayahmu bergelar dewa pedang asal keturunanmu tidak rendah, nak. Ya, tetapi. Mengapa engkau merendahkan dirimu sendiri? Jika wajahmu belum pulih seperti sekarang, aku memang tak dapat berkata apa-apa. Toan Nio belum mendengarkan habis keteranganku. Titik-Tit ji sudah terikat perjodohan dengan orang. Sepasang mata poan Toan Nio yang besar terbelalak. Benarkah itu? Toan Nio mengapa aku membohongmu? Engkau tak pernah mengatakan hal itu kepadaku. Hal itu terjadi belum berapa lama dan Ang Nio Chu yang menjadi perantaranya. Ang Nio Chu menjadi comblangnya ya? Siapa gadis itu? Seorang gadis yang bernasib malang, namanya Hokion Hwa. Hektometer, Hokion Hwa. Tetapi Toan Nio, aku tak dapat mengecewakannya, apa dia pernah melepas budi kepadamu? Tidak, tetapi bagaimanapun aku tak dapat membuangnya. Tanda petik. Mengapa? Chu Ji yang lalu menuturkan semua peristiwa yang menimpa diri Hokion Hwa yang karena merasa telah ternoda lalu membatalkan ikatan kawin itu. Nak, apakah engkau keberatan untuk membatalkan ikatan itu? Walaupun ke ujung langit pun aku tetap hendak mencarinya. Sebagai seorang ksatria, aku tak mau melanggar janji. Apalagi sebelumnya dia sudah terikat perjodohan dengan aku. Itulah sebabnya maka engkau menolak Kongcu begitulah. Hektometer, memang engkau tak bersalah, tetapi Kongcu hancur hatinya. Aku pun mengetahui hal itu. Baik, kita sudahi saja pembicaraan tentang hal itu. Bagaimana keadaan di gedung hitam? Barisannya sudah hancur. Karena Tongtian kau juga ikut menggempur. Banyak jago-jago gedung hitam yang mati. Kekuatan gedung hitam sudah lemah. Engkau pernah bertempur dengan ketua gedung hitam? Ya, tetapi demi menyelamatkan Kongcu, terpaksa untuk sementara ku lepaskan dia. Bagaimana wajahnya yang asli? Tetapi masih belum diketahui. Tetapi ku percaya tak lama kedoknya tentu akan terbuka. Lalu pihak Sipetian Mo. Hanya tinggal seorang, yakni Hui Tian Xin Mo yang kemungkinan menjaga di markas besar Tongtian kau. Tugas yang diberikan Suhu, boleh dikata hampir selesai. Nak, setelah tugasmu selesai, bagaimana kira-kira rencanamu nanti? Lebih dulu mencari Hoki Yong Hwa lalu mengundurkan diri dan dunia persilatan. Tak kembali ke Tai Li untuk menjabatin Lian Chi Yang Kun lagi? To Anio, Tik Ji tak begitu tertarik dengan pangkat, juga kepada diriku ini. Ah, To Anio, Tik Ji mempunyai rencana. Di gunung Bulengsan terdapat seorang bosu yang bernama Ban Ki Hong. Dahulu pernah mendapat pelajaran ilmu pedang dari mendiang ayah. Dia senang tinggal mengasingkan diri di gunung itu. Apabila To Anio ingin meninggalkan dunia ramai, Tik Ji bersedia mengantar To Anio ke sana. Kelak Tip Ji tentu akan merawat To Anio sampai tua. Po An To Anio berlinang-linang air matu dan mengangguk-angguk, baik-baik. To Anio, Kong Chu, mari ikut aku. Chu Ji yang mengikuti wanita gemuk itu. Beberapa jenak kemudian mereka tiba di sebuah tempat yang penuh gunduk batu tinggi. Kong Chu. Kong Chu teriak Po An To Anio. Tetapi sampai diulang beberapa kali tak terdengar penyahutan. Chu Ji yang mulai gelisah. Po An To Anio segera mencari ke sekeliling tempat itu tetapi beberapa saat kemudian ia muncul dengan dahi mengeriput. Aneh, dia menunggu aku di sini. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh kecil berlari-lari mendatangi. Cepat ia meneriaki Chu Ji yang dan pemuda itu pun bergegas keluar. Oh, dia adalah sahabat Tit Ji, Tian Put Kau lo koko serunya gembira. Memang yang datang itu Tian Put Kau. Adik kecil, engkau di sini? Dan ini titik. Tanda petik. Bibiku Po An To Anio. Oh, insaf, pencuri tua mengaturkan hormat. Ah, terima kasih, Po An To Anio pun balas memberi hormat. Kemudian Tian Put Kau bertanya kepada Chu Ji yang, apa engkau hendak mencari Kong Ju? Chu Ji yang mengiakan. Tak perlu engkau cari. Mengapa? Dia sudah pergi, pergi Chu Ji yang terkejut. Ya, dia telah diiring oleh kedua pengawal yang menyaru sebagai imam itu. Ah, Chu Ji yang mendesah. Dia hanya meninggalkan pesan kepadamu, asam di gunung, garam di laut, semoga dapat berpadu. Chu Ji yang mengeluh dalam hati. Dia seperti kehilangan sesuatu. Baik perpisahan begini memang lebih baik, akhirnya ia menghela nafas. Ya, tetapi kurang enak juga terhadap Kok Su dan Baginda To An Hongnya, kata Po An To Anio. Kalau begitu tip ji akan menyusulnya, buat apa? Chu Ji yang tertegun. Ya, kalau bertemu dengan Puteri Tai Li itu apakah yang harus ia katakan? Bukankah kedua pihak akan sama menderita hatin? Nak, tak perlu bersedih. Biarlah urusan itu selesai sampai di sini, Po An To Anio menghiburnya. Waktu kembali ke Tionggoan, keempat pengawal itu ikut. Tetapi kini mereka hanya tinggal dua yang pulang. Bukankah Suhu dan Baginda akan kecewa kepada tip ji? Po An To Anio menghela nafas dan mengatakan bahwa kedua jago yang telah mengorbankan jiwa untuk kerajaan Tai Li itu, kelak tentu akan mendapat penghargaan. Sudahlah, jangan bersedih akan peristiwa yang telah lalu. Sekarang bagaimana langkahmu tanya Po An To Anio? Menyerbu gedung hitam lagi. Tidak menunggu Ang Nio Chu Tian Put Nao Garu Kepala. Dikuatirkan ketua gedung hitam itu akan meloloskan diri, tentu sukar untuk mencarinya kata Chu Jiang, lo koko. Mau menghalang diriku lagi, ya Tian Put Nao Deliki Mata. Ih, bukan begitu, lalu bagaimana? Langkahku kali ini adalah untuk membalas dendam keluargaku. Tak menghendaki bantuan orang Tian Put Nao menukas. Ai, lo koko titik. Situa ini hanya melihat saja, tidak ikut turun tangan, bagaimana? Apa boleh buat? Chu Jiang hanya dapat tertawa meringis. Baiklah kalau begitu. Demikian ketiga orang itu segera lari menuju ke gunung lagi. Tiba di daerah markas gedung hitam, sudah hampir fajar hari. Karena sudah faham jalannya, maka Chu Jiang membawa poan To Anio dan Tian Put Nao ke puncak yang didatangi dulu. To Anio, dari sini lebih kurang seperempat jam lagi kita akan tiba di gedung hitam. Mumpung musuh belum bersiap-siap, kita terus menyerangnya saja. Baik, sahut kedua kawannya. Kali ini Chu Jiang memang hendak datang secara terang-terangan. Dia menanggalkan kedok kulit muka dan berganti dalam pakaian seperti seorang pelajar. Pedang putung diselipkan di pinggang. Kini dia benar-benar kembali seperti Chu Jiang dahulu atau si pelajar baju putih. Tiba-tiba saat itu di lereng puncak yang terpaut sebuah jurang, seperti tampak berpuluh bayangan orang sedang bergerak. To Anio, lo koko, apakah melihat apa yang berada di lereng puncak itu? Tian Putau memandang ke puncak itu, oh, orang, paling sedikit sepuluh. Api tiba-tiba poan To Anio menunjuk ke arah markas gedung hitam. Chu Jiang berpaling. Memang benar gedung hitam yang besar dan luas itu sedang dimakan api. Jangan-jangan mereka membakar sarangnya sendiri kata Tian Putau. Chu Jiang seperti disadarkan orang-orang di lereng puncak sebelah muka itu, mungkin. Aku hendak mencegat mereka ia terus loncat dan menghilang dalam kabut. Poan To Anio pun mengajak Tian Putau menyusul. Dengan gunakan gerak gonggong pohwat, setelah melintasi lembah, naik gunung turun gunung, dalam beberapa waktu dapatlah Chu Jiang tiba di tempat orang-orang tadi. Agar jangan membuat kaget mereka, ia sengaja memutar dari samping dan naik ke puncak. Tetapi orang-orang itu ternyata sudah tak ada. Saat itu cuaca makin terang tetapi kabut di puncak gunung masih meremang, pandang matu Chu Jiang mengelilingi puncak itu tetapi tetap tak dapat menemukan apa-apa. Gedung hitam sudah di bumi hanguskan dan tentulah ketuanya sudah pergi. Tong Tian Kau pun sudah tak mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang gedung hitam. Poan To Anio dan Tian Putau tiba. Bagaimana seru Tian Putau? Mereka menghilang. Mungkin kita salah siasat tiba-tiba Poan To Anio berkata. Bagaimana? Sebenarnya kita langsung menyerbu ke gedung hitam, mungkin masih dapat membekuk seorang atau dua orang anak buahnya dan dapat kita korek keterangan. Sekarang sudah terlambat. Sosok-sosok bayangan tadi memang mencurigakan, mungkin sosok yang memusuhi gedung hitam. Chu Jiang menghela nafas. Menilik gelagatnya jelas ketua gedung hitam sudah melarikan diri entah kemana. Pengah ketiga orang itu termenung-menung kehilangan langkah, tiba-tiba sesosok bayangan orang yang aneh, muncul dari hutan jauh di sebelah muka. Orang itu seperti mengepit seseorang. Tanpa bicara apa-apa, Chu Jiang terus loncat memburu. Ketika dekat, ia terkejut sekali. Ternyata orang itu tak lain adalah Ang Nio Chu dan yang dikempitnya adalah Cukat Beng Chu, puteri dari Cukat Giok yang kemudian waktu. Menjadi anak dari ketua gadung hitam berganti nama Ki Ing menurut perhitungan tak mungkin Cukat Besok Chu itu dapat sembuh sedemikian cepatnya, kecuali tokoh aneh Kui Jiuxin Jin mempercepat pengobatannya. Diam-diam Chu Jiang mengikuti. Ilmu meringankan tubuh dari Ang Nio Chu memang hebat sekali. Jika bukan Chu Jiang, tentu sukar untuk mengikuti. Berlari beberapa waktu, mereka tiba di tepi puncak. Dari tempat itu melihat sebuah puncak jauh di sebelah muka puncak gunung itu dikelilingi oleh lekuk lembah yang lebat. Ketika memandang ke arah puncak itu seketika darah Chu Jiang bergelora. Belasan sosok tubuh yang menghilang tadi ternyata sedang berjalan melintasi celah-celah gunung. Ang Nio Chu berhenti, turunkan Cukat Beng Chu dan berbisik. Apakah di sini? Ya, benar, Cukat Beng Chu mengangguk. Kulihat ada orang yang berlari di sini. Apa yang Siau Moai duga memang tak salah, sahut Cukat Beng Chu. Ia membahasakan dirinya sebagai Siau Moai atau adik. Selaka mengapa Tuan Kiam Jan Jin tak kelihatan bayangannya? Tachi, kalau engkau seorang diri apakah tidak terlalu berbahaya? Demi membalas dendam suhuku, aku tak menghiraukan apa-apa lagi. Mendengar itu Chu Jiang seperti mengetahui sesuatu. Tetapi pada saat dia hendak muncul, Ang Nio Chu sudah menyambar Cukat Beng Chu dan terus dibawa lari lagi. Chu Jiang terpaksa mengikuti bayangan orang yang tampak berjalan di celah gunung tadi, tiba-tiba lenyap. Chu Jiang terpaksa hentikan langkah. Tetapi Ang Nio Chu tetap maju, bahkan rupanya ia sengaja berjalan di tengah celah gunung itu. Tiba-tiba timbul pikiran Chu Jiang. Jika dia mengitari gedung itu tentulah dia akan dapat menemukan rombongan orang tadi. Dan kalau dia berhati-hati bersembunyi di balik batu atau pohon, tentulah mereka takkan mengetahui. Segera ia lakukan hal itu. Saat itu Ang Nio Chu tiba di tempat di mana rombongan orang tadi menghilang. Ang Nio Chu berhenti di situ. Chu Jiang pun segera bersembunyi di balik segunduk batu besar, terpisah tiga tombak dari tempat Ang Nio Chu. Ang Nio Chu sengaja datang hendak bertemu seru Ang Nio Chu dengan nyaring tetapi tak ada penyahutan. Sekali lagi Ang Nio Chu mengulangi, jika tak mau menampakkan diri, aku terpaksa akan menghancurkan sandera ini. Sandi Wara? Apakah ketua gedung hitam bersembunyi di situ? Waktu Chu Jiang dan Tian Putau tak berkutik menghadapi ancaman wakil ketua gedung hitam yang hendak meledakan obat pasang, tiba-tiba Chu Kat Beng Chu muncul dan minta tali penarik bahan peledak itu dari tangan Li Inbo, wakil ketua gedung hitam. Ternyata dia meneriaki Chu Jiang dan Tian Putau supaya lari dan tidak mau menarik tali itu. Li LNG boh marah. Lalu melepaskan pukulan beracun yang hampir saja menewaskan jiwanya. Dengan tindakan itu tentulah Chu Kat Beng Chu sudah tahu asal-usul dirinya. Pikir Chu Jiang. Sekarang Ang Nio Chu membawanya ke tempat itu, mungkin mereka berdua sedang menggunakan apa yang disebut Gok Jiki atau siasat menyakiti diri. Tetapi bukankah wakil ketua gedung hitam Li Inbo itu sudah tahu pengkhianatannya? Apakah siasat Gok Jiki itu akan berhasil? Merenung hal itu, Chu Jiang gelisah. Heh, 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 terdengar suara orang tertawa mengekek sinis. Beberapa sosok tubuh dari arah lain, muncul berlarian mendatangi. Yang paling depan adalah ketua gedung hitam sendiri, di belakangnya diiring oleh dua orang pengawal gedung terlarang. Melihat musuh muncul, darah Chu Jiang mendidih, hawa pembunuh meluap-luap. Ang Nio Chu, seru ketua gedung hitam, hebat juga engkau dapat menemukan tempat rahasia di sini. Tian Maha Pemurah Tukas Ang Nio Chu. Bebaskan dia. Boleh, tetapi ada syaratnya syarat bagaimana? Engkau harus bertempur, lawan aku satu-lawan satu, iain orang tak boleh membantu. Hai, ha ha, ha titik. Ang Nio Chu, tak ada lain hal yang lebih bagus dari syarat yang engkau ajukan itu. Masih ada lagi, kata Ang Nio Chu, budak perempuan ini telah kututuk jalan darahnya dengan ilmu tutuk yang istimewa. Jangan engkau coba-coba bertindak licik untuk merebutnya. Kecuali aku, tak mungkin lain orang mampu membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Jika tak kubuka, dalam waktu sejam, dia tentu mati. Engkau pintar sekali. Bagaimu masih tak terhitung apa-apa. Ang Nio Chu, kalau engkau mati, bukankah putriku yang tersayang itu akan ikut mati juga? Hal itu tergantung dari rejekimu baik, mari kita mulai. Suruh anak buahmu itu mundur agak jauh. Kalian mundur, ketua gedung hitam pun memberi perintah dan kedua pengiringnya pun segera mundur sejauh lima tombak. Ang Nio Chu juga loncat mundur dua tombak untuk meletakkan cukat bengcu di kaki puncak. Dan secara kebetulan tepat di depan Chu Jiang bersembunyi. Pemuda itu kerutkan dahi. Dia tahu mungkin Ang Nio Chu tak dapat menandingi kesaktian ketua gedung hitam. Bukankah tindakannya itu berbahaya sekali? Dendam tak terbalas, dirinya pun mungkin binasa sendiri. Ang Nio Chu kembali maju lagi. Dia membawa pedang Chu Jiang yang tempoh hari dijadikan barang tanda pengikut perjodohan dengan Hoki Yong HWA, ketua gedung hitam juga mencabut pedang. Setelah saling menatap beberapa saat, mereka lalu mulai bergerak. Ilmu pedang Ang Nio Chu memiliki gaya aneh dan dasyat dari sumber perguruan agama. Begitu bertempur, keduanya sukar dilerai lagi. Chu Jiang mengikuti pertempuran itu dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa Ang Nio Chu mempunyai dendam darah yang hebat dengan ketua gedung hitam. Diam-diam Chu Jiang menimang, jika dia keluar dan menggantikan Ang Nio Chu tentu tak punya kesempatan lagi untuk melampiaskan dendam kesumatnya. Tetapi kalau tak turun tangan, Ang Nio Chu tentu tak dapat membunuh ketua gedung hitam itu. Pertempuran berjalan makin seru dan menakjubkan. Sekonyong-konyong dua sosok tubuh diam-diam telah menyelingap ke tempat cukat Beng Chu dan terus ulurkan tangan hendak menyambar nona itu. Chu Jiang terkejut. Cepat dia menjulurkan jari untuk memancarkan ilmu jari sakti kepada kedua orang itu. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya tiba-tiba kedua orang itu mengerang terus rubuh, Chu Jiang diam-diam menghela nafas longgar. Kiranya Ang Nio Chu sudah menyiapkan langkah untuk menghadapi perbuatan musuh yang hendak mengganggu cukat Beng Chu. Tetapi saat itu Ang Nio Chu sudah mulai terdesak oleh pedang ketua gedung hitam. Dengan mati-matian Ang Nio Chu harus bertahan diri walaupun dengan pontang panting. Huak, terdengar mulut Ang Nio Chu menguak dan tubuhnya sempoyongan. Berhenti saat itu Chu Jiang tak dapat menahan diri lagi dan terus melayang keluar. Adik teriak Ang Nio Chu girang sekali. Ketua gedung hitam mundur tiga langkah seraya berseru gemetar, Toan Kiam Janjin. Sepasang matu Chu Jiang memancar hawa pembunuhan, gerahamnya bergemerutuk. Tua bangka, dengarkan yang jelas, aku bernama Chu Jiang putra tunggal dari dewa pedang Chu Beng Ku. Kembali ketua gedung hitam mundur dua langkah dengan wajah terkejut. Chu Jiang menghampiri maju dan terus mencabut pedang kutung dari pinggangnya. Ketua gedung hitam memandang cukat Beng Chu dengan mata penuh kemarahan, serunya. Budak Hina, engkau berani mengkhianati aku bangsa tua, aku hendak menyayat-nyayat daging tubuhmu. Sekarang, bukalah kerdok mukamu teriak Chu Jiang. Metu ketua gedung hitam berkeliaran ke samping tetapi Chu Jiang segera menghardik. Jahanam, jangan coba-coba cari akal busuk, jangan harap engkau dapat lolos. Cukat Beng Chu berbangkit terus lari ke sisi Ang Nio Chu. Ketua gedung hitam mendingus geram. Ia terus mainkan pedang menyerang Chu Jiang. Serangannya itu dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Tampaknya dia bernapsu sekali dirangsang kegugupan. Chu Jiang membentak lalu memainkan ilmu pedanget Kiam Tuihun ajaran mendilang ayahnya. Begitu terjadi benturan, terdengarlah suitan nyaring di udara dan ketua gedung hitam itu terus hendak berputar tubuh. Tetapi Chu Jiang sudah menjagai hal itu. Dia loncat membayangi dengan ujung pedang kutung sehingga ketua gedung hitam itu terpaksa berbalik tubuh lagi untuk melayaninya. Rupanya kedua belah pihak sangat bernafsu sekali untuk membunuh lawan. Setiap jurus yang dilancarkan selalu jurus-jurus maut yang dirasyat. Terdengar bentakan nyaring campur erang tertahan dan tubuh ketua gedung hitam pun berlumur warna merah. Dia sempoyongan. Chu Jiang tak mau memberi ampun lagi. Ia menyerang dengan sebuah jurus ilmu pedangit Kiam Tuihun. Tering, tering. Ketua gedung hitam mundur lagi beberapa langkah tetapi ia masih dapat menangkis serangan maut lawan. Chu Jiang makin kalap. Bagai hari mau haus darah, dia terus menyerang lagi. Terdengar erang pelahan dan tubuh ketua gedung hitam bertambah luka baru pula. Aku hendak menghias mayatmu dengan seribu tusukan, seru Chu Jiang. Hektometer ketua gedung hitam mengembor dan balas menyerang seperti orang kalap. Delapan buah jurus yang aneh dan ganas, disertai dengan seluruh tenaganya, dilancarkan dengan hebat. Chu Jiang sibuk juga menangkis dan terdesak mundur dua langkah. Jika dia menggunakan ilmu pedang Tiantekau Tai dari Kitab Pusaka Giyokah Kim Keng, ketua gedung hitam. Tentu tak mampu bertahan sampai lima jurus. Tetapi karena hendak membalas dendam maka ia tetap mempergunakan ilmu pedang ajaran alihahnya. Itulah sebabnya maka ketua gedung hitam mampu balas menyerang. Delapan jurus yang dilancarkan ketua gedung hitam telah selesai. Kini Chu Jiang mulai balas menyerang. Dia tetap menggunakan ilmu pedanget Kiam Tuihun. Tering titik terdengar pekek kejut dan pedang ketua gedung hitam itu pun mencelat ke udara. Chu Jiang julurkan pedang buntung lurus ke muka. Mengarah dada lawan. Ketua gedung hitam ketakutan dan mundur tetapi Chu Jiang tetap mendesak maju. Suasana gelanggang pertempuran diliputi hawa pembunuhan. Tak ada seorang pun pihak gedung hitam yang tampak. Mungkin karena melihat gelagat buruk mereka sudah bersembunyi. Setelah terus-menerus mundur, akhirnya ketua gedung hitam tertutup jalan oleh segunduk batu besar. Hiat tanda seru sekali pedang menggurat, Chu Jiang berteriak kaget. Ia memang mencongkel kedok muka ketua gedung hitam. Tetapi begitu wajah asli dari lawan terlihat jelas ia sendiri terkejut bukan kepalang. Kiranya ketua gedung hitam itu tak lain adalah Bulim Senghut atau Buddha Hidup Sebun Ong. Buddha Hidup yang begitu diagungkan sebagai tokoh yang berhati mulia, Ternyata seorang biang durjana yang selama berpuluh-puluh tahun telah meneror dunia persilatan. Hampir Chu Jiang tak percaya apa yang dilihatnya. Rahasia besar dalam dunia persilatan kini telah tersingkap. Tionggo Antai Hiap Cukat Giyo Benar. Yang merampas istri dan puterinya memang sebun Ong. Chu Jiang teringat bahwa ketika menghembuskan napas yang terakhir, Toa Su Hengnya Ho Bun Chai pernah mengucapkan kata sebun Ong. Tetapi Chu Jiang tak menyadari hal itu. Sebun Ong, belasan tahun engkau dapat mengelabungi metu dunia persilatan. Tetapi akhirnya Tian menghukumu juga, ha, ha, ha. Cukat Beng Chu berbalik diri. Rupanya ia tak sampai hati melihat keadaan ayah tirinya yang selama ini memperlakukan ia dengan baik. Ia belum tahu akan nasib ayahnya sendiri. Budak, aku menyerah. Bunuhlah seru sebun Ong dengan menarik napas. Sebun Ong, mengapa engkau memusuhi ayahku? Dia tak layak mendapat gelar Dewa Pedang. Engkau jahannam tua, hanya karena merasa iri saja, sampai hati untuk membunuh seluruh keluarga ku. Engkau bukan manusia. Bunuhlah aku. Tidak begitu cepat engkau harus mati, kerat. Pedang buntung menusuk bahu kiri sebun Ong. Darah mengucur deras. Ini untuk acukat giyoklociampuwa. Kerat titik kembali ujung pedang menusuk tembus bahu kanan. Dan ini untuk to'a suhenkuhobuncai tanda seru. Tanda petik. Sebun Ong berubah menjadi manusia darah. Ia terkulai tetapi cuji yang mencengkeram dada dan mengangkatnya, jahannam, mengapa dulu engkau tak mau bertobat? Engkau titik engkau titik keji sekali titik. Dan yang ini adalah untuk arwah keluarga ku kret. Pedang itu pun menembus suluh hati sebun Ong. Seketika dia terkulai putus nyawanya. Cuji yang lalu berlutut menghadap ke barat. Ayah, Mama, Adikku, Paman Liok, aku telah membalas dendam dan hendak menghancurkan kepala musuh. Ang Nio Chumaju mencegahnya, adik jiang orang yang mati, sudah himpas dosanya. Dia sudah menerima buah dari berbuatannya. Cuji yang menurut. Memandang kesegena penjuru, ia berkata, sisanya tentu masih. Tempat ini merupakan sarang rahasia dari gedung hitam yang penuh lorong berbahaya. Mereka tentu sudah melarikan diri, tiba-tiba Cukat Bengcu menyela. Oh, Nona Cukat, aku masih ada sesuatu yang belum sempat ku beritahu kepadamu. Sambil menggigit gigi, Nona itu berkata, waktu mamaku mati karena racun, dia pun sudah menerangkan sedikit titik. Tentang Ayah Nona. Ayah sudah meninggal dunia, tidak. Beliau masih hidup. Ayah masih hidup seketika gemetarlah tubuh Cukat Bengcu. Cuji yang lalu menuturkan semua peristiwa yang dialaminya bersama Cukat Gliok, serta soal dompet yang diserahkan kepada mama Cukat Bengcu. Nona itu menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba dia berputar tubuh dan ayunkan tangan ke mayat sebunong. Tetapi setengah jalan, dihentikan lagi, ah, sudahlah. Nona, inilah barang titipan Ayah Nona yang telah diberikan kepadamu, kata Cuji yang seraya menyerahkan dompet dari Cukat Gliok. Dengan tangan gemetar, Cukat Bengcu menyambutinya. Kemudian Cuji yang bertanya kepada Ang Nyo Cu mengapa dapat muncul lebih pagi di gunung kengsan itu. Luka adik Bengcu semu lebih cepat dari waktunya. Kami segera menuju kemari metu-metu gedung hitam mengatakan kepada adik Bengcu bahwa wakil ketua Li LNGbo telah mati dibunuh orang Tong Tiankau. Maka ketua itu tak tahu tentang perbuatan adik Bengcu yang berpaling haluan. Pada saat kami tiba, ternyata markas gedung hitam sudah wancur. Dan dari seorang anak buah, adik Bengcu tahu kalau tempat ini merupakan tempat persembunyian rahasia dari ketua gedung hitam. Oh, maka Tachi lalu menggunakan siasat Gok Jiki untuk memikat supaya sebun Ong keluar. Ya, tetapi aku salah, mengapa? Tak tahu kekuatan diri sehingga apabila engkau tak muncul, akibatnya tentu sukar dibayangkan. Ah, itu karena sebun Ong memang sudah sampai umurnya mati. Tiba-tiba dua sosok bayangan berlari mendatangi. Ternyata keduanya adalah Po Anto Anyo dan Tian Putau. Lebih dulu Cu Jiang memperkenalkan Ang Nyo Cu dan Cukat Beng Cu kepada bibinya. Ho, sungguh tak kira kalau ketua gedung hitam itu ternyata sebun Ong seru Tian Putau. Dengan berlinang-linang. Po Anto Anyo berkata, Nak, kini arwah ayah bundamu, adik-adikmu dan kawan-kawan yang telah mati dengan penasaran tentu akan terhibur di alam bakar. Tiba-tiba Cu Jiang memperhatikan bahwa pada waktu Cukat Beng Cu membuka dompet dari ayahnya, nona itu tampak terlongong-longong. Nona Cukat tak terasa Cu Jiang berseru menegurnya. Cukat Beng Cu tundukan kepala. Mulutnya mendesir selalu berpaling ke samping memandang Ang Nyo Cu. Cu Jiang mengikuti dengan pandang matu dilihatnya di tangan Doa itu terdapat sebuah kemala yang berwarna hijau ke hitam-hitaman. Di bawah batu kemala itu terdapat pula secari kertas yang berisi beberapa tulisan. Apakah itu bukan lencana hitam di luar kesadaran? Mulut Cu Jiang mendesir. Cukat Beng Cu memandang Cu Jiang dengan pandang matu yang aneh, kemudian ia mengeluarkan sebutir kemala dari bajunya lalu diletakkan di sisi kemala tadi. Ah, benar-benar sepasang batu kemala hitam yang baik bentuk dan warnanya seperti pinang di belah dua. Apakah artinya itu Cu Jiang berseru heran? Wajah nona itu nampak pilu. Kedua untai kemala ini sebenarnya merupakan sepasang. Ayah dan ibu masing-masing menyimpan satu milik. Mendiang, ibu telah diserahkan kepadaku, sampai di sini ia hentikan kata-katanya. Wajahnya mengerut tegang, entah mengandung perasaan marah atau dendam, kemudian melanjutkan pula, kemudian ku malah yang menjadi milikku itu, ku jadikan sebagai tanda deriku dan disebut hekhu. Hanya, begitulah. Tanda seru. Oh, benar, kini Cu Jiang menyadari. Waktu nona memberikanku malah itu kepadaku, kecuali dalam lingkungan anak buah gedung hitam, di luar memang tak ada pengaruhnya apa-apa. Kiranya karena hal itu. Cu Siang Kong, tadi engkau mengatakan bahwa ayahku telah dicelakai sebenong? Keterangan itu menurut cerita ayah nona sendiri, aku ingin bertemu dengan ayahku. Lembah rahasia itu hanya mempunyai sebuah jalan. Dan pada musim kemarau barulah dapat mencapai ke tempat itu. Aku bersedia mengantar nona ke sana. Kapan? Setelah kubasmi iblis yang terakhir dari gerombolan sipet Tianmo itu. Iblis yang mana Po Anto Anio menyela. Iblis ke satu yang disebut Hui Tian Xinmo. Tanda petik. Tak perlu engkau buang tenaga. Kenapa? Iblis ke satu sama-sama hancur binasa dengan wakil ketua gedung hitam Li Ing Bu. Hui Tian Xinmo mati akibat bahan pasang yang diledakan Li Ing Bu. Tetapi Li Ing Bu pun akhirnya mampus karena dibunuh biang iblis Jui Bengkoh. Ah! Chu Jiang menghela nafas longgar, kini tugasnya. Iyalah selesai. Musuh besar telah DL tumpas, tak ada lagi yang harus diresahkan. Tiba-tiba lah teringat akan nasib Hokion HWA, calon istrinya itu. Saat itu Ang Nio Chu mengambil surat dari tangan Cukat Beng Chu setelah membaca dia berseru, Bagus, adik Beng Chu, akulah yang akan mengaturnya. Cukat Beng Chu tertawa tersipu-sipu lalu tundukan kepala. Sudah tentu sekalian orang heran melihat kasak kusuk kedua orang itu. Ang Nio Chu beralih memandang Chu Jiang. Adik Jiang, sekali lagi aku hendak menjodohkan engkau. Apa? Tachi mengatakan apa Jiang terbeliat? Akan menjadi comblangmu. Poan Toan Nio dan lain-lain, memandang heran ke arah wanita yang mukanya selalu ditutup dingin kain selubung itu. Aku benar-benar tak mengerti seru Cha Jiang. Bacalah sendiri, seru Ang Nio Chu Seraya menyerahkan kertas itu kepada Chu Jiang. Chu Jiang menyambuti dan membacanya. Serentak merahlah wajah anak muda itu. Hatinya mendebur keras dan mulut terngangat tak dapat berkata sepatah pun jua. Ternyata surat itu berbunyi, minta kepada Beng Chu akan menikah dengan orang yang menyampaikan pesan dari ayahnya itu. Memang bagi Beng Chu itu merupakan suatu perintah dari ayahnya. Tetapi sebenarnya, sebelum peristiwa itu terjadi, dia pun sudah jatuh hati kepada pemuda itu. Sudah tentu peristiwa itu merupakan suatu kebenaran yang tak terduga-duga sama sekali. Adik Jiang, bagaimana maksudmu desak Ang Nio Chu? Dengan wajah merah. Chu Jiang menyahut tergagap Tachi engkau tentu tahu sendiri jangan mengolok-olok aku. Siapa sih yang mengolok-olok engkau? Ho Kiyong HWA adalah Tachi yang menjodohkan. Benar, tetapi peristiwa itu sudah lampau. Pernikahan bukan seperti mainan kanak-anak. Aku Chu Jiang, takkan menjadi seorang manusia yang mengecewakan hati orang. Tanda petik. Ho Kiyong HWA sendiri yang memutuskan tali perjodohan itu, bukan salahmu. Tidak. Apakah adik Beng Chu tak layak menjadi pasangan hidupmu? Mendengar ucapan itu barulah Po Anto Anio dan yang lain-lain tahu duduk persoalannya. Tachi, engkau sungguh, keterlaluan teriak Chu Jiao. Sudah tentu adik Beng Chu tak dapat berkata apa-apa. Di samping hal itu merupakan perintah ayahnya, pun bagaimana dulu hubungannya dengan engkau, dia sudah memberitahu kepadaku. Pelajar baju putih, lencana kemalah hitam sebagai saksi. Memandang ke arah Beng Chu yang tundukan kepala. Chu Jiao mengusap keringat pada dahinya dan berseru rawan, memang Ho Kiyong HWA malang sekali nasibnya. Tetapi ke ujung langit pun, aku tetap akan mencarinya. Dalam kehidupan yang sekarang ini, tak mungkin dia mau menemui engkau. Kata Anio Chu dengan rawan. Tetapi aku tetap akan mencarinya. Hatinya keras sekali, jangan mendesak dia ke arah jalan buntu. Tachi, jangan lupa, engkau lah yang jadi comblangnya adik Jiang, aku takkan lupa. Kalau begitu, seharusnya Tachi bantu menyelesaikan soal itu. Itu sudah takdir, kita manusia tak berdaya merubahnya. Tiba-tiba Beng Chu mengangkat muka dan dengan mati berkaca-kaca, dia berseru. Tachi, tali perjodohan itu memang sudah digariskan oleh takdir. Harap jangan membicarakan lagi soal ini. Nona Cukat, harap Nona suka memaklumi kesukaranku, seru Chu Jiang. Tak mungkin aku dapat memaklumi. Engkau hanya melaksanakan apa yang dipesan ayah dan aku pun mengaturkan terima kasih kepadamu ya. Memang, bermula, aku pernah jatuh hati kepada pelajar baju putih itu. Tetapi peristiwa itu sudah lampau cusau hiap, engkau bukan pelajar baju putih yang dahulu. Pelajar baju putih yang dahulu juga bukan Toan Kiam Jan Jin yang sekarang ini. Nada Nona itu mengandung getar isak. Dan Chu Jiang pun bungkam tak dapat menyaut. Adik Beng Chu, serahkan semua ini kepadaku. Ang Nyo Chu menepuk bahu Cukat Beng Chu dan menghiburnya. Soal ini memang menyangkut perasaan duka cita, kata Po Anto Anio, nasib yang menimpa Hoki Yong Hwa sungguh menyedihkan sekali sehingga dia melarikan diri karena putus asa. Di samping menunjukkan sifatnya yang suci, pun dia tentu menderita luka hati yang dalam sekali. Kukira juga begitu, jangan menambahkan luka hati pada Nona yang bernasib malang itu seru Tian Putao. Nah, bagaimana pendapat Tachi? Seru Chu Jiang. Tetapi Ang Nyo Chu tetap berkeras, soal diri Hoki Yong Hwa, aku yang bertanggung jawab. Cukat Beng Chu tertawa rawan. Sudahlah, harap kalian jangan bertengkar tentang hal ini. Aku sendiri memang juga bernasib malang. Belasan tahun aku menganggap seorang bangsat sebagai ayahku yang tersayang. Budi kebaikan saudara-saudara selama ini, akan ku bawa seumur hidup dan sekarang aku hendak mohon diri. Koma. Jangan pergi seru Ang Nyo Chu. Chu Jiang benar-benar serba salah. Beberapa saat kemudian baru dia dapat berkata, Nona Cukat, kalau hendak menemui ayah Nona, harus kuantar. Nona itu memandang Chu Jiang lalu berkata, cukup sau hiap mengatakan letak tempat dan jalannya, aku tentu dapat mencarinya sendiri. Adik Jiang, bagaimana keputusanmu Ang Nyo Chu mendesak? Maaf, aku tak dapat menurut perintah Tachi, kata Chu Jiang. Ang Nyo Chu memandang Chu Jiang dengan dengan pandang aneh, penuh dengan arti dan penuh pula dengan berbagai luap perasaan hati. Tiada seorang pun yang dapat menebak bagaimana isi hati wanita misterius ini. Lama, lama sekali baru dia ke detengaran berkatak dengan ada Rarwan memilukan. Adik Jiang, apabila Hoki Yong Hwa tak berada dalam dunia fana ini? Seketika wajah Chu Jiang berubah tegang, serunya tegas, mengapa Tachi mengatakan begitu? Aku hanya mengatakan saja. Tetapi mengapa Tachi berkata begitu, tentulah ada sebabnya? Jawablah, janganlah hiraukan lain-lain sebab lagi. Chu Jiang menggerinyit gigi dan berkata dengan tandas. Jika dia benar-benar mati, aku pun akan mencari jenazahnya. Kalau ketemu lalu apa yang hendak engkau lakukan akan ku tanam dan aku akan menjaga makamnya. Selama hidupku, singkat kata-kata itu tetapi artinya cukup menyatakan bagaimana keras dan setia hati Chu Jiang terhadap rasa cinta itu. Sekalian orang itu tergetar hatinya mendengar pernyataan pemuda itu. Chu Kat Beng Chu tertawa Rawan. Chu Sau Hiap, aku sangat menghormati engkau. Aku gembira sekali karena kenal dengan engkau dan bersahabat, serinya. Adik Jiang, Ho Kiyong Hwa tentu tidak menghendaki begitu, seru Ang Nyo Chu dengan gemetar. Seharusnya dia tak perlu memberi pengorbanan begitu besar, kata Chu Jiang. Dia ibarat bunga yang sudah terpetik. Titik kata-kata yang terakhir itu diucapkan Ang Nyo Chu dengan berbisik. Aku tak menghiraukan, soal itu bukan kesalahannya, hanya nasib buruk yang membuatnya menderita. Mengapa Nona Ang berkeras hendak melaksanakan hal itu tiba-tiba Poan Toan Nyo menegur. Terpaksa Poan Toan Nyo menyebut Nona Ang, karena ia tak tahu nama dan si yang sesungguhnya dari Ang Nyo Chu. Demikian pula raut dan wajahnya. Hanya karena Ang Nyo Chu itu berbahasa taci adik kepada Chu Jiang, ia pun menyebutnya dengan kata Nona Ang. Pernah apakah Nona itu dengan engkau, Nona Ang tanda serupoan Toan Nyo mendesak lagi. Hampir sama orangnya. Kepalanya dua, tetapi jiwanya satu. Kata-kata dan tindakan Nona, sungguh sukar dirubah. Tiba-tiba Chu Jiang berkata dengan wajah serius, Toan Nyo, ku minta pembicaraan itu selesai sampai di sini saja. Adik Jiang, seru Ang Nyo Chu, yang dikata tidak berbakti itu ada tiga hal. Tidak punya keturunan termasuk salah satu. Engkau harus menikah. Arwah ayah bunda di alam baka, tentu dapat mengampuni diriku yang tidak berbakti ini, sahut Chu Jiang. Apakah engkau benar-benar tak mau merubah pendirianmu? Tanda tanya. Tidak. Apakah engkau tetap hendak bertemu dengan Hok Yong? Hwa? Tergetar hati Chu Jiang mendengar pertanyaan itu. Dia benar-benar pusing dikacau ucapan Ang Nyo Chu yang dibolak-balik berulang kali. Ia hanya nyalangkan matu dan memandang Ang Nyo Chu tanpa berkata sepatah kata. Bahkan Cukat Beng Chu, Po Anto Anyo dan Tian Put Ngau juga tertegun. Adik Jiang, jawablah sekali lagi Ang Nyo Chu mendesak. Tidak hanya ingin saja, seru Chu Jiang penuh ketegangan. Bahkan aku bersumpah, takkan berhenti berusaha sebelum dapat mencarinya. Aku dapat memberitahunya supaya bertemu dengan engkau. Sungguh teriak Chu Jiang. Kapankah aku pernah bohong kepadamu? Karena dicengkam ketegangan, Chu Jiang sampai gemetar. Tachi, dia, sebenarnya berada di mana serunya. Dengan ketenangan yang rawan. Ang Nyo Chu menjawab. Jangan tanyakan dulu dia berada di mana. Untuk berjumpa dengan dia, hanya ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Engkau harus meluluskan perjodohanmu dengan Nona Beng Chu. Po Anto Anyo dan Tian Pui Rau menghela nafas. Wajah mereka pun berubah cahayanya. Dahi Chu Jiang tampak berkerenyut keras. Sekalipun Chu Sau Hiap meluluskan, aku pun tak mau. Aku tak menghendaki diriku menjadi seorang yang tak kenal kebajikan. Jangan ikut bicara Ang Nyo Chu Deliki Metu kepada Beng Chu. Benak Chu Jiang benar-benar kacau balau. Tachi, jangan menyiksa diriku, aku tak kuat menderitanya putus asa. Sama sekali aku tak bermaksud hendak menyiksamu, kata Ang Nyo Chu dengan dingin. Adik Jiang, asmara murni memang demikian. Aku tak percaya mau membukti. Ya. Tetapi engkau mau meluluskan soal pernikahanmu dengan Beng Chu atau tidak? Tidak dapat. Hektometer, kalau begitu dalam hidupmu sekarang ini engkau takkan berjumpa dengan Hokkyong HWA untuk selama-lamanya. Tidak. Aku pasti akan mencarinya, tetapi aku tak dapat melalaikan hal itu. Tachi, engkau sungguh kejam. Air mata Chu Jiang berderai-derai membasai kedua pipinya. Suasana di tempat itu tenggelam dalam kesunyian yang lengang. Kesunyian yang menghimpit dada dan menekan perasaan. Beberapa waktu kemudian baru Ang Nyo Chen berkata pula dengan nada yang berbeda. Adik Jiang, aku mau mengalah selangkah. Tetapi setelah engkau bertemu dengan Hokkyong HWA, dia pun akan mengajukan permintaan kepadamu. Apakah engkau mau meluluskan? Saat itu pikiran Chu Jiang sudah kacau. Tanpa banyak pertimbangan lagi dia terus berseru. Baik, dia di mana? Tanda petik. Di sini. Sekalian orang mencurah pandang kepada Ang Nyo Chu. Tampak Ang Nyo Chu dengan tangan gemetar mulai menyingkap kain merah yang menutup wajahnya. Hai. Serempak orang-orang itu menjerit kaget. Chu Jiang terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Serasa bumi yang dipijaknya itu amblong. Langit ambruk, dunia berputar-putar keras sehingga tubuhnya pun hendak terjungkal roboh. Ang Nyo Chu titik ternyata juga Hokkyong HWA calon membelai Chu Jiang. Peristiwa itu benar-benar di luar dugaan orang. Ang Nyo Chu sendiri yang berkeras menjadi comblang untuk menjodohkan Chu Jiang dengan Hokkyong HWA. Tetapi kemudian dia sendiri juga yang memutuskan tali perjodohan itu. Kemudian dia juga berkeras untuk melangsungkan perjodohan antara Chu Jiang dengan Cukat Beng Chu. Tidakkah kesemuanya itu mengejutkan hati Chu Jiang sehingga dia seperti disambar peti rasanya. Engkau titik engkau titik. Kiong HWA, Chu Jiang menuding ke arah Ang Nyo Chu dan berseru tergagap-gagap. Ang Nyo Chu atau Hokkyong HWA tertawa rawan. Dua butir air mata mengembang pada kedua matanya. Tetapi dia sudah bersiap-siap dan dengan sekuat tenaga dapat menahan segala gejolak perasaannya. Adik Jiang, bukankah tadi engkau sudah meluluskan, begitu bertemu dengan aku, engkau harus menurut perkataanku? Ya titik aku memang berjanji begitu, kata Chu Jiang setengah berbisik. Jika begitu, ku minta engkau mau melangsungkan perjodohan dengan adik Beng Chu. Tidak. Tidak bisa, matipun aku tak dapat melakukan hal itu teriak Chu Jiang. Mendengar itu pucatlah wajah Cukat Beng Chu. Ia mengerang pelahan lalu ayunkan tubuh melesat pergi. Hai Nona Cukat, hendak kemanakah engkau? Teriak poan toan Yosraya lari mengejar. Melihat itu Hokkyong HWA berseru tajam. Jika engkau tak mau meluluskan hal itu, jangan harap engkau dapat bertemu dengan aku untuk selama-lamanya. Koma. Pada saat mengucapkan kata-kata yang terakhir itu Hokkyong HWA atau Wang Nima Chu pun sudah melayang beberapa tombak dengan gerak yang mengejutkan sekali. Hanya dalam beberapa loncatan saja, dia sudah berada di puncak dan menghilang ke dalam hutan. Aya, celaka nih. Yang satu ngacir, yang satu lari titik teriak Tian Putau terus lari mengejar Hokkyong HWA. Kini yang tinggal di tempat itu hanya Chu Jiang seorang. Kaki tangannya serasa lunglai. Pikirannya kosong melumpong. Dia kehilangan diri. Beberapa waktu kemudian baru terdengar mulutnya mengigau. Walaupun dunia ini teramat luas, aku tetap akan mencarinya. Perlahan-lahan dia ayunkan langkah. Tak tahu kemana ia harus pergi. Ia membiarkan kakinya berjalan membawa raganya. Ia rasakan saat itu amat letih. Sejak bertahun-tahun ia selalu dikejar-kejar oleh peristiwa yang malang, menelan berbagai penderitaan lahir dan batin, terjerat datam jaring asmara dan melakukan pertempuran maut. Kini setelah semua peristiwa itu telah usai dia masih harus menghadapi penyelesaian soal perjodohan yang rumit. Ia dapat merasakan derita hati yang dialami Ang Nyo Chu alias Hokkyong HWA. Dia harus menghibur dan menerimanya sebagai istri yang tercinta. Dapatkah cinta itu dibagi teringat pula urusan perjodohannya dengan cukat Beng Chu? Tetapi Kiong HWA begitu tulus ikhlas. Jika aku menolak Beng Chu, Kiong HWA pun tak mau menjadi istriku. Memang aneh pendiriannya. Tetapi dia berhati mulia, ah! Chu Jiang menghela nafas. Tamat.